Ilmu Al-Quran tidaklah pernah berhenti karena Al-Quran turun ke dalam kolbu maka saya mengajak mumpung masjidnya baru mari kita membaharukan kolbu dengan apa? makanan kolbu adalah la ilaha illallah untuk membaca kitab ini mari kita baca surah Al-Fatiha kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Imam Abu Matian dan guru-guru kita semua dan pendiri masjid ini semua yang berwakaf mungkin dari harta yang diberikan ke negara negara masuk ke sini siapapun yang berinisiasi siapapun yang memakmurkan kita kirimkan surah Al-Fatiha A'ubillahirrahmanirrahim Surah Al-Fatiha Mulatul semua kita cinta Al-Quran Al-Quran itu secara teks sudah berakhir 114 surat dan sudah tidak turun lagi kalau ada orang meyakini bahwa akan ada Quran baru pastikan itu ajaran menyimpang kita tidak seperti itu tapi makna Al-Quran berkembang atau tidak berkembang dulu jangankan di agama sebelum kita di Islam sendiri meyakini bahwa bumi itu flight dan bumi adalah tempat alam semesta berotasi jadi kita senternya ternyata berkembang 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 sekarang terbalik matahari tempat tata surya berputar kita tidak tahu lagi nanti ada pertemuan menemuan baru maka orang meyakini bumi flight bumi diam alam yang berkeliling atau yang sebaliknya itu tidak berkaitan dengan agama itu berkaitan dengan pemahaman terhadap teks nah ini berapa tahun yang lalu banyak yang berpengkar di bab ini nah Al-Quran sudah selesai tapi pemahaman Al-Quran Allah selalu turunkan oleh karenanya orang dahulu baca ayat tidak terfahamkan akan muncul teknologi namanya kamera tapi ketika Ibnul Haysam baca ayat tentang afalam yang zuruh ilah sama apakah mereka tidak memperhatikan langit dan kaliman lain mata semuanya diteliti jadilah kemudian awal daripada lensa maka kalau tanpa Ibnul Haysam kita tidak punya lensa kamera hari ini tidak punya kacamata hari ini di zaman ini sudah lain lagi oleh karenanya pemahaman terhadap Al-Quran berkembang Al-Qurannya tidak boleh berkembang Al-Qurannya titik kula'udur bin nas ujungnya minal jinnati wanna selesai ya apa kata Imam Abu Madiyah Al-Quran nazal watatanazzal jadi ada dua Al-Quran itu turunnya ada dua jenis yang pertama turun kalimahnya surahnya ayatnya itu namanya nazal nazala atau nazala atau anzala artinya sama cuma dibedakan anzala turun ke langit pertama kalau nazala turun bertahap inna anzalna surat Al-Qadar sesungguhnya kami menurunkan huru nya Quran fi lailatil qadar pada malam lailatul qadar turun semua jadi di malam lailatul qadar lailatul qadar itu malam keberapa 27 bukan 17 tapi untuk memperingati nuzul Quran karena nuzul Quran ini Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kolbu sayyidina Muhammad s.a.w. diturunkan ke kolbu para sahabat para sahabat berperang pada 17 Ramadan peran badar karena ahli Quran mereka berjuang pada hari badar ulama kita merayakan hari Quran itu perjuangan ahli Quran pada malam 17 Ramadan jadi sebenarnya 17 Ramadan nuzulnya bukan nuzul dari atas tapi itu pejuang-pejuang Quran sedang berjuang silahkan cari hadisnya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Quran turun malam 17 silahkan kita boleh taruhan ini taruhan beneran boleh ambil tablet saya disini banyak kitab ada ribuan kitab tapi antum bisa baca tidak tidak saya temukan yang ada diturunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran pada hari ke 24 atau malam 25 tetapi malam malam yang biasanya Laitul Qadar 27 maka kita gabung Laitul Qadar malam ganjil turunnya Al-Quran malam ganjil setelah 20 namun ada ulama yang meyakini Laitul Qadar itu mulai dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan cuma saya tidak menemukan dalilnya jadi Al-Quran itu turunnya dua jenis satu nazalah apa arti nazalah turun dengan huruf kata-kata jumlah dikumpulkan kata-kata jadi ayat dikumpulkan ayat jadi surat dikumpulkan surat semuanya 114 menjadi mushaf Al-Quran itu sudah selesai itu nazalah maka tidak ada lagi Quran ada teman saya yang bertanya oh di di Iran ada Quran syiah kebetulan saya punya mahasiswa santri lagi kuliah disana S2 saya tanya betul ada Quran oh enggak ada enggak ada Quran baru enggak sama Qurannya sama berarti tidak ada mau disana disini sama disana dan disini sama lalu yang kedua ini yang bagian kita kalau nazalah atau nazalah turun ke nabi yuna muhammad s.a.w jadi kalau nazalah turunnya kemana Allah turunkan ke luh mahfuz ke sayyina jibril lalu ke nabi muhammad s.a.w tapi Allah juga langsung ke nabi muhammad s.a.w ada yang langsung bahkan sebenarnya Quran itu langsung diturunkan kepada nabi muhammad s.a.w s.a.w sedangkan secara huruf per hurufnya baru diturunkan lewat nabi malikat jibril yang bagian kita ini yang menarik sebenarnya untuk zaman ini yaitu tanazzalah apa arti tanazzal bahwa Quran yang sudah sempurna itu kita sempurna gak ini yang hadir sudah sempurna belum belum memahami Quran ini sempurna gak coba ada berapa orang disini anggap ambil misalnya saya ambil 10 dari 10 suruh baca Quran surah al-fatihah disuruh memaknai maka masing-masing akan beda cara memaknainya apakah pemaknaan ini pemaknaan itu sudah berhenti maka ketika orang ngomong hanya pemahaman ini yang benar sedangkan pemahaman yang lain salah yaitu mereka gagal paham di bab nazalah dan tanazzalah ini yang sering saya sampaikan sebelum kita masuk ke bab kolbunya Quran suci benar benar Quran suci kalau al-razi baca Al-Quran suci gak saya suci gak enggak saya gak suci yang suci cuma Allah Rasulullah tapi kalau Allah sucikan saya baru saya bisa menyentuh Al-Quran maka disebut tidak dapat menyentuhnya kecuali orang yang disucikan bukan yang merasa suci beda yang disucikan dengan yang merasa suci orang-orang yang merasa paling benar yang merasa benar itu orang-orang yang tidak akan dapat menyentuh Quran kenapa karena dia merasa suci orang merasa suci itu sobong itu sifat iblis iblis itu sekelas nabi merasa berdosa masa ente merasa suci nabi setiap hari masih mengatakan ya rab ya Allah ampuni hambamu ini dan terlimalah tobatku kok ada hari ini orang baru hijrah baru belajar islam terus mengatakan bahwa pemahaman agama dia paling benar yang lain salah dia sulit membedakan antara Quran yang maha benar dengan dia yang belajar benar orang belajar benar belum tentu benar orang belajar benar belum tentu benar kita sedang belajar belajar benar jadi saya menghimbau kepada siapapun yang sedang belajar sedang ngaji sucikan Quran jangan sucikan pemahaman kita terhadap Quran yang punya faham terhadap Quran siapa ustad benar ustad itu manusia bukan nabi ustad bisa salah udah kan tematan ini gelarnya ini gak ngaruh apapun gelarnya walaupun gelarnya tujuh ditambahin ALM 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 tetap aja dia bukan yang suci bapak ibu saudara saudari bukan Allah apa kata beliau Al-Quran Nazala watanazzal fanuzul qatmaba watanazzul bakin ila yawmin qiyamah Quran sudah selesai tetapi pemaknaan Quran belum selesai maka watanazzul jadi ada nazal nuzul ada tanazzul tanazzul bakin ila yu'mil qiyamah sedangkan tanazzul turunnya pemaknaan Quran ke dalam qolbu akan berlanjut sampai qiyamah ini yang ngomong Imam Abu Madian disebut tanazzul maka orang siapa saja yang mendapatkan makna Quran dia pewaris Nabi salallahu alaihi salallahu mungkin gak pewaris Nabi suka melaknat mungkin kewaris Nabi suka kesalahan orang hari ini orang-orang yang mengaku dirinya ulama suka nyari kesalahan orang lain dan kita mengimbau ini kebetulan ada teman-teman majelis ulama majelis ulama itu bukan majelis juri penyesat aliran aliran bukan majelis ulama itu majelis pembimbing umat bukan majelis untuk menyesat nyesatkan aliran kalau ada aliran bimbing dulu gak mau dibimbing baru sesatkan ini bukan mengajarin tapi kita ngingetin aja ya MUI bukan KPK KPK aja berubah dari dulunya suka tangkap tangan sekarang sudah suka mengidukasi gak langsung tangkap-tangkap dulu kan kayaknya prestasi setiap kali hari Jumat masih ingat itu hari yang menegangkan ya Jumat keramat kami berharap kepada guru-guru kami MUI sedia sedia kami MUI kawan-kawan kami MUI jika ada kesalahan di aliran-aliran kelompok-kelompok bimbing mereka jangan langsung keluarkan fatwa apalagi cuma jawaban lewat WA apalagi lewat website tidak elok gak elok ya jangan salahkan nanti jika nanti banyak pengawasan-pengawasan majlis-majlis lembaga-lembaga nanti mereka menyerang majlis ulama jangan sampai jangan sampai saya mencintai MUI karena guru saya lama di MUI ya walaupun saya tidak mau masuk MUI karena gak kuat belum pantas disebut ulama saya jadi guru ngaji aja ini jauh nih pak dokter sini nih Allah ma'asalli alam kita perhatiin dari tadi kenal dia Allah ma'asalli ala al-Quran selesai pemahaman Quran tidak selesai maka gak layak orang ngomong saya paling alim cukup serina musa yang mengatakan aku paling alim setiap orang yang disayang Allah ngomong aku paling alim tunggu nanti akan ada teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi pemahaman Quran itu akan turun ke dalam kolbu sampai kiamat ingat musik kemana turunnya kolbu bukan disini ilmu kalau cuma hanya nambah disini hobinya debat sama cari kesalahan orang tapi kalau turun ke dalam kolbu dia sudah gak sempat cari kesalahan orang karena di dalam kolbunya sudah banyak kesalahan apa kata Rasulullah s.a.w. jika seorang hamba berdosa maka terjadilah di kolbunya ada bercak noda hitam di kolbunya kita punya cermin cerminnya ada bercak nutupin bagian wajah bisa lihat muka gak disitu gak bisa lihat muka itulah sebabnya ada orang-orang yang dia gak sempat ngaca akhirnya dia lihat muka orang lain apalagi kolbunya sudah retak retaknya kolbunya kalau sudah syirik kolbu retak itu bukan kenapa hati itu urusan kaum alay retaknya kolbu dalam ilmu kolbu itu ketika dia berpaling cintanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itulah syiriknya kolbu syirik khafinya kolbu ketika kolbunya bergantung kepada selain Allah walaupun lisannya bacalah ilaha dosa dosa yang berbahaya itu bukan hanya dosa mata dosa telinga dosa lisan dosa tangan kaki kemaluan itu sudah tahu sudah semua cukup diistifarkan tobat berniat tidak mengulangi tapi kalau dosa kolbu sering tidak sadar kita melakukannya coba yang duduk sekarang hati-hati terbersih gak merasa lebih baik dari yang di samping merasa lebih soleh solehah dari yang di samping yang di depan terbersih sedikit langsung di kolbunya ada noda itu kalau main kolbu itu bahaya dan yang mampu untuk membersihkan cuma la ilaha illallah ya jadi orang-orang yang kolbunya penuh dengan la ilaha illallah mau dimasukin yang lain juga gak bisa ketika godaan-godaan duniawi itu sangat kuat jadi suatu kali ada seorang yang hamba Allah rezeki datang terus kepadanya orang ini senang juga baca kitab al-hikam tapi ketika datang terus zikir kata imam kamu boleh terima hadiah pemberian orang tapi yang kamu lihat Allah yang ngirim bukan makhluk karena kalau kamu lihat makhluk yang ngirim kamu akan tunduk kepada makhluk Allah cemburu Allah cemburu terus bagaimana terilahamlah hadis tadi ke dalam kolbunya maka dia banyak-banyak baca la ilaha illallah imam abu madian salah satu imam yang seperti itu beliau jika lagi korbunya gersang maka dia banyak-banyak baca la ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumin wahu ala kulli shaykhadr ini zikir sudah biasa tapi efeknya luar biasa la ilaha illallah wahdahu la sharikalah kalimat tengahnya penting lahul mulku walahul hamdu kekuasaan milik dia kekuasaan abadi milik dia mohon maaf kalau presiden gubernur bupati wali kota berapa tahun kalau maju lagi berarti cuma 10 tahun kalau dia maju lagi berarti yang pertama 2 tahun sebelum dia maju dia harus off dulu gak maksimal kekuasaan di dunia itu kekuasaan ini jangan lupa kalau para asatis itu kekuasaan zahir ada kekuasaan dakwah ada kekuasaan bisnis kekuasaan dakwah itu milik Allah ketika seorang gak iklan itu milik dia ini lapak gua lu jangan ambil ke temannya sesama pendakwah siap-siap Allah murka kepadanya kenapa lahul mulku semua kekuasaan milik dia termasuk para pebisnis apapun bisnisnya selain kekuasaan Allah ada masanya kadang naik kadang turun kadang naik kadang turun begitu terus pandemi semua orang berbisnis di Bandung gak hanya di Bandung dimana-mana semua semua kena hajar jatuh tiarat tapi ada beberapa yang dapat berkah bener gak ada satu dua yang ini naik terutama bisnis masker ya kalau bisnis jilbab jatuh cek bawah apalagi itu kekuasaan maka pulangkan kepada Allah lahul mulku ya Allah kekuasaan ini milikmu lahul mulku walahul hamdu lahul hamdu penting lagi baginya semua pujian bolehkah kita dipuji orang boleh boleh dipuji gak kiai boleh yang penting yang maha terpuji Allah maka kita kembalikan pujian kepada dia saya sering nanya apalagi yang suka merias-rias jilbab wajah itu wajah siapa yang punya beneran jadi kalau dipuji siapa yang seneng kok yang yang seneng dirinya ini muka siapa yang buat orang tua bukan idung mancung itu namanya mancung ini siapa yang buat bukan kita maka ketika ada orang memuji pulangkan kepada Allah jangan geer termasuk kalau kiai ngajar terus jamaahnya tersentuh itu bukan kita yang menyentuh dia siapa yang menyentuh dia yang punya kolbu jadi apapun yang masuk ke dalam kolbu itu Allah yang izin maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya boleh terima pujian teman-teman yang hadir ini boleh terima pujian syaratnya satu kembalikan pujian kepada Allah seandainya kita gak dipuji kita akan mengatakan ya Rob benar aku memang tidak terpuji yang terpuji hanya engkau sepakat masih marah dibuli orang namuk dibuli orang berarti gak lolos baca la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku walahul hamdu itu itu yang modal awal ini bacaan sudah dibaca sedari teka tapi sudah tua kok masih gak faham juga silahkan baca ini dirasa-rasakan ini wirid imam abul hassan shazili beliau baca setiap pagi dan sore kalau sibuk 10 kali jika standar beliau baca 100 kali pagi sore pagi sore silahkan diamalkan ya jadi ilmu Al-Quran turunnya kepada kolbun albi maka yang dapat mewarisi ilmu Quran itu hanya orang-orang yang kolbunya dibersihkan dari selain cinta kepada Allah dan Rasulullah s.a.w. maka berkatalah imam imam ibn al-an ad-imashki inna salika iza zakka nafsahu au kolbah seorang murid seorang hamba jika dia bersihkan kolbunya zahirnya maka Allah akan isi dengan yang bersih nah ini sering kita kasih contoh ini gelas kalau kotor ada taik di dalamnya dimasukin jus paling kita suka mau gak gak mau airnya bagus gelasnya bersih tau-tau lalat masuk mau minum gak mau paham maksudnya maka harus dikuras lagi diistighfarlakan lagi diisi lagi dengan la ilaha illallah begitu terus dan harus setiap hari yang masih galau ada gak? ada yang masih galau ada gak? ada gak usah angkat tangan deh obat galau itu cuma la ilaha gak ada lagi saya sudah cari kemana-mana kan kita pernah galau juga sampai sekarang juga masih galau Allahumma salli ala sayyidina Al-Quran turun kepada kolbu nabi maka pemahaman Quran hanya turun kepada kolbu orang yang mengikuti nabi s.a.w. bagaimana cara ikut nabi saya mau tanya nabi itu mohon maaf nih albis nih nabi itu datang pakai fashion atau pakai kolbu jadi nabi itu ada fashionnya gak? ada ada stylenya gak nabi itu? atau nabi fleksibel orangnya? sangat fleksibel nabi itu ini jangan ditiru payang ini ini berat kalau yang sanggup aja nabi itu bukan orang miskin bajunya kebanyakan impor jangan dipiru jadi nabi itu punya jubah ini namanya jubah ini jubah terima kasih ya lebih siapa ini jubah nabi itu ada jubah jubah syamiah atau disebut jubah rum jubahnya itu ada ikat ada kancingnya ada jubah jubah bahrain ada jubah yaman ada jubah mesir macam-macam nabi koleksi gimana nabi koleksi? ada yang beliau dikasih hadiah ada yang beliau beli nabi itu suka beli juga beliau masuk ke pasar beli kuda tuh kuda nabi beli langsung tau-tau dikerjain sama Arab Badui udah beli kata orang Arab Badui ente belum beli dia gak tau yang dia ajak ngomong adalah Rasulullah SAW nabi itu sering masuk karena nabi ini dulu pedagang dia suka bertransaksi apa kata orang Arab Badui eh si muhammad yang syifil aswab kata mereka atau apaan muhammad kok seorang nabi jalan-jalan di di pasar kok nabi suka belusukan gitu tapi nabi belusukan bukan pencitraan nabi itu belusukan asli rohaninya Allahumma salli ala saya dinam muhammad jadi kolbu nabi yang ditiru karena kolbu gak berubah kolbu beliau kolbu kita yang berubah-ubah kalau style berubah gak? cobalah tanya orang-orang yang buat fashion setiap tahun pasti berubah apalagi yang nambah kita bilang biasa aja ditambahin lagi ya kan emang begitu nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah orang-orang yang dulu dipakai oleh pendeta-pendeta di rum dipakai oleh beliau maka disebut jubah jubah rumia jubah orang rumawi jubah yang dipakai oleh orang di Syam ini nabi sangat fleksibel ketika mekah masih musyrik nabi tidak mau ngikutin model rambut orang musyrik orang musyrik itu rambutnya belah belah tengah atau belah samping maka belum ikutin ahli kitab ke belakang jadi gak benar kalau ada Ustaz Kiai mengatakan bahwa nabi tidak pernah ikutin model selain bangsa dan Arab ada hadisnya sahibu khari muslim belum mengatakan aku suka mengikuti ahli kitab selama itu tidak ada perintahnya jadi nabi itu stylist jadi para kiai jaga modelnya pakai sarung tapi yang yang api tapi kiai saya punya model yang dahsyat kiai kami ahli hadis kiai Mustafa Yaakub bajunya kemana-mana putih kalau putih gak ditanyain gak diliatin merek siapa kan gak bisa dicek enaknya pakai biju putih pak maka saya pakai biju putih khawatir nanti teman-teman disini kasih dipakaiin jubah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kenapa Imam Abu Madian berani mengatakan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah selesai tapi makna Quran belum selesai terus turun ini kan berani bergomong begitu karena beliau pernah mengatakan berdasarkan hadis Nabi istafti kolbak jadi ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu sallallahu dan bertanya wahai Rasulullah kalau aku punya masalah sedang engkau tidak ada ulama tidak ada kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara bebas apa jawaban beliau engkau punya kolbu mintalah fatwa ke dalam kolbum sayang sekali para da'i para ustad tidak mencontohkan itu sehingga jamaah tidak berfikir dengan kolbunya mereka berfikir dengan emosinya kita doakan semoga ulama kita doakan saya juga semoga kami termasuk orang berfikir dengan kolbu amin Rabban alamin bagaimana kamu berfikir dengan kolbu kolbu tidak pernah dilatih maka berkata beliau di bagian tengah sini apa kata beliau ini tukuran buat kami buat kita semua siapa yang diberikan kelezatan bermunajat kepada Allah maka matanya selalu terhalang untuk banyak tidur malam tadi banyak tidur atau zikir kenapa nonton bisa lama nonton netflix youtube sama kita berarti ya tapi jangan buat Allah cemburu jangan buat Rasulullah salam salam cemburu Rasulullah itu cinta sama kita masa kita gak cinta sama dia Rasulullah mau berpisah ruh dengan badannya yang disebut kita duhai umatku masa kita mau tidur mau berpisah nyawa ini sejenak yang disebut malah yang ditonton Allah ya salam kita gak habis pikir lalu nanti mau minta syafat Rasulullah mau tidur gak ingat Rasulullah bangun tidur gak ingat Rasulullah cara ingat Rasulullah amalkan sunnahnya sallallahu alaihi sallam sunnah nabi sebelum tidur berdoa itu yang diajarin di TK bener sunnah nabi sebelum tidur itu panjang ini coba lihat cara nabi tidur cara wali tidur itu beda kata beliau jika engkau gak tidur fa'asbighil wudhu maka sempurnakanlah wudhu kau wudhu ikalih solah seperti wudhu untuk solat bertanyalah orang Bandung bermazhab syafi'i buya ustad kiai kepada para kiai kami kan mazhab syafi'i kalau udah punya istri bersentuhan kan batal lupa dia ini wudhu mau tidur bukan wudhu mau solat puluk-puluk aja gak apa-apa salam-salam itu bagian daripada tanda cinta ketika kita sudah berkeluarga batal gak kalau mau solat wudhu lagi tapi kalau di luar solat zikir baca Quran gak perlu wudhu jadi nabi sebelum tidur ngapain wudhu wudhu yang pertama dibersihin apa tangan dulu yang sunah terus yang rukunnya wajah kenapa wajah wajah kita biasanya berminyak bener ya bener gak kalau kurang-kurang cairan maka dia akan mengeluarkan keringat supaya dia stabil maka kalau lihat wajah saya mengkilat itu bukan Nur Muhammad itu bukan ya itu karena kurang minum itu Allah ketika tidur tubuh ini mengalami apa yang disebut dengan roha rehat rehat itu ketika coba lihat kita kalau tidur kakinya supaya darah yang dibawah terus bisa berputar kulit-kulit harusnya dia dia bisa bernafas apalagi kulit wajah bahkan Nabi mengajarkan sebelum ada glowing apalagi apaan glowingnya pakai apa pakai pepes atau pakai cat biar tahan tujuh hari pepes glow itu bahasanya kia itu ya ketika kita ingin merawat wajah yang kita niatkan apa karena mau bertemu orang orang lihatnya muka setiap hari kita diminta lima kali bertemu Allah benar gak maka harus dibersihkan wajah kolbu tapi dimulai isyaratnya dengan wajah ini maka dibersihkan wudhu jangan berlebihan wudhu itu jangan nanti basah pada desparo banyak yang merudhu syetan ikut mohon maaf para pengurus masjid ini mungkin karena baru tadi saya ke tempat wudhu masih ada bau aneh-aneh mohon ini karena tempatnya bagus kalau kaki kita kotor di tempat wudhu naik ke sini ini kotor semua kotor semua kasihan kasihan masjidnya baru soalnya jadi mohon maaf spiritnya masjid bukan hanya imam dan muazzin ustad tapi spiritnya masjid dimulai dari tempat wudhu tempat bersuci tempat toiletnya mohon diperhatiin kiainya mohon diperhatiin untuk para pengurusnya mumpung para kiai ngaji dari kecil sampai dewasa kitab kesucian aneh masjid besar hanya bersih di luar tapi gak bersih itu aneh bagi saya dia sudah suci tapi masih bau itu aja sudah suci tapi masih bau semoga ini tebah sempurna Allah maasallahu alaihi wa sallam lalu Nabi s.a.w. setelah mengajarkan wudhu apalagi wudhu dari muka sampai ke kaki kenapa kaki juga harus dibersihkan karena ternyata selama kita jalan itu banyak bakteri yang nempel jadi kalau tidur gak cuci kaki siap-siap banyak penyakit penyakit kulit penyakit di kaki itu sebabnya karena gak gak uduk mau ngamalin ini hadis wabukhuri loh gak masalah ngamalin ini cara Nabi tidur setelah itu apa yang beliau lakukan Fatimah datang kata Sayyidah Fatimah radiyallahu ta'ala anha ya abati wahai ayah handaku jika engkau berkenan berikanlah aku seorang pelayan yang bisikin siapa Sayyidina Ali kata Sayyidina Ali kena sayang kepada istrinya Dek Fatimah kalau orang Sundang kenapa Neng 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 Timah gitu ya Neng Ipat Neng Ipat minta tuh ke Abah beliau bawa banyak pelayan dan mudak dari luar minta satu aja Rasulullah s.a.w. ketika diminta yang lain dikasih anaknya enggak beliau ternyata ngerti umur anaknya enggak pendek untuk berkhidmat ke suaminya Sayyidina Ali puas-puaskan khidmat cuma enggak dikalamkan apa kata beliau wahai Fatimah jika engkau enggak tidur amalkan ini ini lebih baik daripada engkau punya pelayan subhanallah alhamdulillah Allah akbar masing-masing 33 Allah akbarnya 434 pulang-pulang Serina Ali sudah seneng dikira bawa pembantu bawa pelayan bawa asisten ternyata dibawa apa nah inilah para sahabat nabi keluarga ahlu bayt rasulullah s.a.w. mereka jika dikasih duit dikasih ilmu dari rasul mereka pilihnya mana yang ahlu bayt dan keluarga inti dan sahabat-sahabat yang paling dekat kepada rasulullah ada uang ada hadis nabi mana yang mereka pilih hadis nabi kalau orang mandung pilihnya apa ada amplop ada hadis pilih mana dua-duanya pilih milih itu salah satu kalau duit bisa habis ilmu 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 itu sifat Allah akan kekal bersama Allah maka siapa yang ingin dikekalkan Allah bersamalah dengan sifatnya sayidah Fatima kemudian mengamalkan itu dan mengatakan wahai suamiku tercinta ayahandaku memberi hadiah lain yang lebih mulia yaitu subhanallah tiga-tiga hamlah tiga-tiga Allah bar tiga-tiga tetap digenapkan tiga-empat mau amalin disebut dengan zikir Fatima ini hadis sahib Bukhari dan Muslim disebut zikir Fatima tapi yang mengamalkan Serina Ali kata kata Serina Ali seumur hidupku aku tidak pernah tinggalkan amalan ini hatta ketika kami musim perang terparah yang pernah dialami beliau namanya perang sifin itu perang dunia terbesar saat itu Serina Ali mengatakan biasanya aku baca di awal malam ini aku baca sebelum subuh kodok namanya selevel Serina Ali masih mengkodok amalan sunatnya padahal dia sudah wali Allah sudah sahabat Rasulullah mantu Rasulullah sahabat Nabi Rasulullah saudara sepupu Rasulullah bakar yukbab ulilmi Serina Ali itu kalau diam-diam saja sudah pintu ilmu tidak perlu mengapain beliau itu cukup amalan-amalan biasa saja tapi beliau masih mengamalkan itu mau bertemu Serina Ali Sayyidah Fatimah nanti di surga sebelum ke surga di Padang Mahsyar mau amalkan ini sebelum tidur ya amalkan gak perlu ijazah langsung amalkan karena hadisnya sahih dan hadisnya terbuka langsung diamalkan sebelum tidur berapa kali subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar satu subhanallah satu pohon di surga pohon di surga rindangnya kalau kita jalan seratus tahun berjalan itu tanah berapa meter maka orang-orang yang kaya di akhirat ciri-cirinya di dunia dia tidak luput membaca subhanallah bihanbi sunnah azim setiap hari mau cari tahu orang tajir di dunia tajir di akhirat ini amalannya Allah Allah salli ala saya dinabham sedikit lagi lalu Rasulullah baru mengajarkan beberapa doa ada yang panjang ada yang pendek yang pendek itu kita baca apa bismikallahumma ya ada kalau di Bukhuri dibalik bismikallahumma amutu wa ahya tapi Imam Nawawi meriwayatkannya dibalik ahya wa amut artinya sama artinya mengerikan ya Allah dalam namamu dengan namamu melalui namamu aku masuk ke alam kematian amutu aku masuk ke alam kematian maka orang-orang yang baca ini seharusnya sudah tidak terkut mati karena setiap hari dekondisioning mau mati setiap malam cuma kalau bapak-bapak lainnya kaya setiap Jumatan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi mulai bismikallahumma ahya wa amut jadi dari ujung sana sampai ujung sana itu bunyinya iya ibu-ibu gak tau ya ibu-ibu gak pernah Jumatan sih ya kalau itu khutbah gak pernah kan khutbah Jumatan gak pernah kan ibu-ibu sih ya bapak-ibu ini rahasia kami bapak-bapak ini ya kalau Jumatan itu kesempatan untuk masuk ke alam gaib betapa nikmatnya ya dan saya sering disampaikan orang buya terima kasih ceramahnya selalu mengantarkan tidur saya itu antara sedih dan bahagia sedihnya ya Allah aku udah tinggal tidur tapi bahagianya kenapa saya bahagia saya ketemu dengan psikolog saya perasaan psikolog orang itu hanya dapat tidur jika rasaan dan pikirannya tenang dan damai makanya orang mencari ketenangan kedama itu dengerin musik instrumen ya apapun ternyata saya terhibur dikit lah dengerin suara kita orang bisa tidur tapi alhamdulillah dari tadi ada yang tidur gak ya kalau ya bener kata orang itu ya Allah jadi di dalam diri ini ada satu wadah ada satu media yang kita bisa masuk setiap malam itu yang disebut mati sebelum mati ternyata masuk ke dalam diri itulah yang disebut mematikan diri sebelum mati gimana caranya dimulai dengan cara Rasulullah gak usah aneh-aneh gak usah mandi pakai tujuh air apa sumur itu kalau yang mau silahkan gak dosa juga saya nyimpen tujuh air sumur boleh gak boleh tapi kalau mau simple gak perlu begitu kita beruduh dengan air biasa nabi itu sering mandi tengah malam bukan hanya karena beliau punya istri banyak tapi emang itu tradisi beliau suka mandi malam tapi beliau bebas kadang beliau mandi siang nah bagi ada beberapa orang yang mengambil rahasia ini ada mandi sebelum subuh tapi cara mandinya dimulai dengan wuduk jangan langsung guyur darah kita masih panas ada orang pingsan di ini di kamar mandi ada kenapa dia langsung guyur mungkin pembuluh darahnya pecah atau gimana kita gak tau yang benar seperti rasulullah ajarkan wuduk dulu kanan dulu mulai dari kanan apa kata rasulullah s.a.s idda bitayamun mulai dari kanan kalau saya aslinya kidal makanya sampai sekarang kalau macul atau pakai sabit pakai kidal pakai kidal ya kalau pun semarin itu ini yang kenceng kalau makan alhamdulillah sudah pakai ini alhamdulillah nulis agak kurang bagus karena getar tangannya getar kalau nulis cuma berusaha untuk menyeimbangkan diri mulai dari kanan mulai dari kanan mulai dari kanan hata memandikan orang yang meninggal itu tetap pakai kanan kata rasulullah s.a.s. mulai dari anggota wuduk dari kanan orang mati pun dimulai kanan apalagi orang yang hidup mulai dari kanan al-yamin kanan al-yumna maka Allah akan bukakan rahasia-rahasia kebaikan rahmat makanya rasulullah s.a.s. suka kalau barang kemana miring ke kanan nah dia kalau ke kanan istrinya berarti di depannya jangan di balik karena kanan kita kebalik ya nah kita di sini barang kanan dan cobalah zikir kalau tadi bismikallahumma ayah wa amud itu di lisan kalau di kolbu ini zikirnya imam abu madian sebelum wafat ternyata ini zikir dia sebelum meninggal apa zikirnya allahu hay allahu hay allahu hay saya dengar beberapa masyarakat zikirnya begitu allahu hay bukan hay begini hay allahu hay hay disukunkan allahu hay ini malamnya abu madian ketika beliau matikan allahu hay meninggal karena beliau tidurnya dengan cara itu ini amalan siapa imam abu maksudnya apa allahu hay ya allahu engkau lah yang maha hidup sedangkan aku tidaklah hidup kecuali dengan hayatmu hidup siapa orang yang dia bergantung dengan hayatnya hidupnya Allah maka Allah akan hidupkan dia di sisinya mau hidup kekal bukan dengan tubuh ini tubuh ini gak dapat kekal ya tubuh ini bisa sakit-sakitan saya kata orang kan ustadz dikasih sambal cabai rawit cernahat gak kuat kurang sakti ya ustadz padahal gak ngaruh padahal padahal kalau doain orang ampuh kata orang bila kita sendiri disitu Allah kasih teguran yang menyembuhkan bukan kamu yang memberkati bukan kamu itulah itulah tawhid serina ibrahim kesimpulan kajian kita pada duha menjelang siang ini ilmu al-quran tidaklah pernah berhenti karena al-quran turun ke dalam kolbu maka saya mengajak mumpung masjidnya baru mari kita membaharukan kolbu dengan apa makanan kolbu adalah la ilaha ilallah cari majlis-majlis begini mau dia zikir keras mau zikir lembut sama boleh zikir keras boleh zikir lembut gak usah debat lagi itu zaman dulu orang debat tahun 80-an 70-an orang debat zikir keras zikir lembut sekarang cukup yang gak suka uskut diem ya kalau mau sebut dalil yaudah amalkan sendiri yang senang amalkan ya maka siapa saja yang baca la ilaha ilallah ahya allahu kolbah Allah akan hidupkan hatinya semoga Allah jadikan kolbu saya dan kita semua yang hadir ataupun siapapun yang mendengarkan jauhkah dia dekatkah dia Allah hidupkan dengan nur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w. silahkan terima kasih